Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lidia Reza, eskom-efkom. Nah, untuk kali ini, kita masuk ke pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 ini kita akan membahas yaitu tentang pembuatan sebuah table dan layout. Nah, di HTML, kita juga bisa membuat sebuah table dan web layout. Misalkan kayak gini, sebuah web yang berbentuk table, nanti bisa kita strip dengan kode HTML. Nah, table merupakan sebuah fasilitas yang menemukan sebuah informasi dan data dan bentuk ada baris dan kolom. Nah, sebelumnya kita udah pelajari bahwa di dalam kode HTML itu kita memakai tag. Nah, kalau yang untuk table, kita pakai tagnya itu adalah table dan kita tutup lagi dengan backslash table. Kemudian, juga begitu juga dengan nanti kalau udah berbentuk aplikasi yang udah sedikit komplit atau lebih banyak kontensnya. Nah, disini bisa kita lihat mana itu baris. Nah, sebuah table itu terdiri dari ada yang baris sama kolom. Nah, apabila sebuah table itu tidak memiliki hit table namanya, otomatis table itu tidak ada fungsi atau tidak bernilai. misalkan di dalam sebuah table itu kita hanya mencantumkan ada satu, dua, tiga, atau angka yang lainnya, atau huruf yang lainnya. Misalkan di dalam table itu ada huruf Yumi Roza, Maisara, Wahyu, dan sebagainya. di dalam sebuah table itu kita harus namanya hit table. Jadi, kepala dari sebuah table. Jadi, table tersebut memiliki ada namanya sebuah pengisi atau sebuah nilai. Jadi, saat orang membaca table tersebut, oh ternyata ini table tentang pendatang mahasiswa di universitas terakhir, atau mahasiswa yang aktif di semester sekarang. Nah, mungkin itu seperti itu contoh dari penerapannya. Nah, di sini ada tak-tak dasar yang kita gunakan di dalam pembuatan sebuah table di KTML. yaitu ada TD, TR, kemudian TH. Kalau TD itu digunakan untuk membuat sebuah table. Sedangkan TR itu adalah baris-baris di dalam table. Misalkan ada konten-konten di dalam table tersebut. Kalau TH, kita sudah jelaskan tadi. TH itu digunakan untuk pembuatan kepala dan table. Misalkan, contohnya di dalam sebuah table itu ada nomor, ada nama, ada nim, ada jurusan, ada fakultas, dan sebagainya. Nah, dalam contoh yang di sini, bisa kita lihat contoh skrip sederhananya. Di sini kita menggunakan, kita buka dulu dengan kode HTML seperti biasa, kemudian kita buka dengan tag HTML-nya. Nah, di sini ada TR, ada TD. Kemudian ada, TD itu adalah isi dari sebuah table tersebut. Kemudian, tidak lupa kita tutup lagi dengan backslash dari table, dan find-nya atau finish dari mode HTML itu adalah HTML. Nah, apabila jiran dengan web browser, maksudnya akan seperti ini. Nah, ada baris, ada kolom. Nah, kemudian, di dalam sebuah table itu, biasanya kita mengenal namanya border. otomatis garis membatas antara konten, atau isi dari sebuah table dengan jangka luarnya, atau dengan environment-nya. Nah, kalau seandainya table itu tidak ada border-nya, otomatis tidak ada garis membatas dengan antara yang satu, dengan yang lainnya. Nah, kita tahu tuh, misalkan begini, dalam sebuah table itu, ada di bawahnya, misalkan kayak ada, setelah ada data diatasnya, ya, kemudian ada jumlah, atau total. Nah, disitu kita mengenal namanya ada, rose pen, atau call span. Kalau rose pen, itu pengabungan dari baris. Jadi, beberapa baris, kita gabung untuk menjadi satu. Nah, misalkan kayak gini, kita, kita contohkan ke aplikasi Office, Word atau Excel. Beberapa baris, beberapa kolom yang kita, kita kombin menjadi satu. Nah, di hatapan juga bisa seperti itu. Jadi, untuk, membuat sebuah, konten, atau membuat sebuah, jumlah dari sebuah table, bisa kita, bisa kita gunakan, eh, skrip dari call span, atau rush span tersebut. Nah, di sini call span, pengabungan kolom menjadi satu, sedangkan call span, pengabungan baris menjadi satu. Nah, kemarin kita udah belajar, minggu-minggu sebelumnya, atau pertemuan sebelumnya, kita udah belajar, eh, bagaimana, insert dari background, insert, eh, color, apa, eh, warna, atau image, untuk pembuatan sebuah web. Bagaimana cara, diperlink dari, menggabungkan, atau, melinkan suatu, konten, atau suatu baris, sehingga, pas kita klik, dia akan mengeluarkan sebuah link. Nah, untuk menjadikan sebuah tabel itu lebih bagus, otomatis kita bisa, eh, membeli file. Bagaimana tabel tersebut, untuk menjadi lebih menarik. Misalkan, mau kita kasih warna, atau font-nya lebih bagus, nah, di HTML juga bisa seperti itu. kalau biasanya kita bekerja di Excel, nah, biasanya kita mau kasih background apa, atau font-nya apa, nah, kita memang juga bisa, dengan kode-kode yang telah ditentukan oleh HTML itu sendiri. Oke, kalau bisa kita, contoh dari, nah, di sini ada contoh dari, eh, penggabungan dari call span, yaitu penggabungan dari baris. Sedangkan call span adalah penggabungan dari kolom. Nah, apabila kita running dengan web browser, akan kelihatan seperti, di sini. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan, eh, salah satu contoh dari, aplikasi, atau sederhana dari table tersebut, yaitu dalam bentuk, web layout. Nah, eh, yaitu, web layout itu adalah, bentuk teletan dari sebuah halaman, yang nanti akan berisi, tulisan-tulisan gambar. Sehingga dengan, eh, web layout ini, kita bisa mendesain sebuah website yang sederhana. Nah, kalau seandainya, eh, bisa, eh, tergantung dari konten yang mau kita bikin. Mau itu websitenya bersifat atau webnya, yaitu bersifat dinamis, atau statis. Enggak ngalu, yang penting konten atau script yang ada di dalamnya. Nah, apabila, nanti pas di akhir pertemuan, nanti ada, tugas yang akan kita berikan, bagaimana menciptakan sebuah web layout sederhana. Tidak pakai CSS dulu, kita pakai yang kode HTML murni. Bisa dimodify dengan, terserah, mau kasih warna di dalamnya, atau mau bisa gambar di dalamnya. Oke, ya, untuk pertemuan ini, kita cukupkan. Sekian dulu, kita batasi, atau kita resume dari, untuk tab, untuk table dan web layout. Table itu bisa dimodify dengan, kita kasih warna, kita kasih background, atau kita modify tulisannya, atau fontnya. Dan, pembentukan sebuah, hole span, atau rose span. Dan final dari, atau, dari table ini, kita bisa membuat, membuat sebuah web layout yang sederhana. Bisa kita modify, dengan memberikan link, bisa dengan, gambar, atau sebagainya. Nah, untuk pertemuan ini, kita cukupkan sedemikian dulu. Untung yang besok, kita lanjutkan dengan, tentang CSS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.